kalau suyuti fa'ulimah annal asya bisafarihi bahwasannya orang yang bermaksud bisafari itulah yistabi usya'a minuh usya'a itu tidak boleh mengerjakan sesuatu minru khosi safar dari beberapa rusuh safar kalqosri seperti meringkas sholat gak boleh karena tujuannya memang kabur maka tidak boleh kosor so sholat kasian kucing wal jam'ih dan tidak boleh jamak sholat memang tujuannya kabur tujuannya memang merampok gak boleh wal fitrih tidak boleh iftar puasa wal mashi dan juga tidak boleh masul khuf sebanyak salasan watanafu ala rohila dan mengerjakan dan sholat sunat di atas tunggianan di atas kendaraan watarkil jum'ah dan meninggalkan sholat jum'at jadi kalau kabur jadi kalau kabur dari pondok mau ke bangka ke rumahnya berarti harus jum'at jum'at karena mulai pertama dia sudah bermak bahkan bahkan mengungkapkan pendapat imam ustuhri al-qaida al-qaida fi sa'iri sukhos tentang qaida ini di semua terkait dengan ruh safagola innal ashi bil iqomah sesungguhnya orang yang bermaksiat bil iqomah dengan iqomah itu layas tapi usai'an tidak diperbolehkan mengerjakan minha dari sa'iri ruhos lakin zahab amatu ashabina akan tetapi kebanyakan ashabus syafi'i berpendapat ila'an yastabihaha boleh mengerjakan ruhos wafaroku dan mereka membedakan bi annal iqomah nafsaha layisat maksyiat bahwasannya hakikannya iqomah itu bukan kategori maksyiat li'annaha karena iqomah itu kafun itu mencegah wainnamal fi'alul ladzi yuki'uhu fil iqomah wainnamal fi'alul ladzi yuki'uhu nya saja perbuatan yang dilaksanakan fil iqomah pada waktu iqomah itu maksyiatun itu maksyiat bikhilafi safari bedahannya dengan safar atau berpergian fa'innahu fi'nafsihi maksyiatun sesungguhnya safar itu pada aslinya adalah maksyiat wamin furwa'il qa'idah termasuk dari cabangnya qa'idah ini ma sebuah masalah lawis tanja jika seseorang istinja apa istinja tidur istinja padanya batu hebat dengan batu batu atau tisunya istinja nyah bin mat'um dengan makanan pakai roti pahamanya pakai pentol sesuatu yang dimuliakan sesuatu yang punya keagungan seperti sesuatu yang ditulis ismul mu'addam ditulis nama lafzul jalalah ya lafzat Allah atau asma'ul husna atau nama para nabi atau nama para malaikat kalau nama orang tapi nama orangnya sama dengan nama nabi nah itu juga gak boleh ya nama orang tapi nama itu juga nama para nabi gak boleh ya kalau nama Abu Lahab gak apa-apa ya Abu Jahal aw ilmun syari atau ditulis tentang ilmun syari tentang fikir ya tentang akidah tasawuf maka layu jazihul istinja fil aso menurut kalau aso istinjanya itu tidak sah tidak mencukupi kenapa li'anal iktisur alal hajar ruh so karena istinja dengan batuk itu ruh so oleh karena itu falayunautubimu aswin maka tidak ada kaitan dengan maksiat tidak berhubungan dengan maksiat wamin hal termasuk dari furuk lau junnal murtadduh lau junnah jadi junnah itu ya selamanya junnah jika gila al-murtadduh orang murtad untuk mengkodok sholat-sholat selama dia gila aidun jadi orang murtad terus gila gilanya selama dua tahun maka sholat yang ditinggalkan selama dua tahun wajib diko dikodok dikodok sholat tukudok sholat-sholat tukudok tidak usah dikodok sholat-sholat yang ditinggalkan selama aid wanita murtad aid aidnya dua tahun maka sholat yang ditinggalkan selama dua tahun tidak usah diko tidak wajib maksudnya kenapa li'an nasuku tol kodok karena sesungguhnya gugulnya kodok anil haid itu azimah itu azimah azimah itu sebaliknya ruhsoh paham ya apa artinya artinya hukum tidak bisa berubah atau berubah tapi min suhula ila suhula kalau ruhsoh tadi saya jelaskan tawaw yurul hukmi min suhuba ila suhula berubahnya hukum dari sulit menjadi gampang atau mudah itu ruhsoh kalau azimah sebaliknya contohnya hukum tidak bisa berubah kalau wajib ya wajib duhur wajib ya tetap wajib tidak bisa berubah atau berubah tapi dari gampang menjadi sulit wanita hat yang tidak harus kodok itu namanya azimah faham ya namanya azimah azimah tidak kodok dari orang gila itu namanya ruhsoh namanya ruhsoh orang murtad orang murtad tidak termasuk orang yang berhak mendapat ruhsoh muhrim muhrim jika orang yang ikram makai al-khuf khuf falaisal maka tidak boleh baginya mengusap khuf kenapa li'anal maksyatahuna fi nafsil lufsih karena yang dimaksud maksyat karena yang dimaksud maksyat dalam pembahasan ini itu fi nafsil lufsih asli pemakaian daqarahal isnawi atau asnawi menyebutnya imam al-asnawi fil ghazah